Intro Orang yang sudah lahir baru atau bertobat Masih bisa kena serangan ilmu hitam Atau tidak? True or false? False, false, silahkan jelaskan Saya percaya bahwa ketika orang itu sudah lahir baru Maka ada roh kudus di dalam setiap dia Roh kudus itu memenuhi dia Dia udah gak bisa Berarti gak bisa disantai Gak bisa disantai, gak bisa diguna-guna Macem-macem, opo-opo gitu, gak bisa ya? Karena roh Tuhan yang ada di dalam diri kita Karena roh Tuhan yang sudah ada di dalam diri ini Lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di dalam diri ini Dan itu gini Roh kudus itu berhabitasi di dalam kita Jadi dia tinggal tetap di dalam kita Tidak naik turun, naik turun Tidak naik turun, naik turun Kayak waktu zaman perjanjian lama Ketika Yesus sudah Bapak memberikan roh kudusnya kepada kita Ini apa namanya rohnya itu berhabitasi Tinggal dalam diri kita Tinggal tetap di dalam diri kita Puji Tuhan ya, kita beruntung banget ya Maka itu buat teman-teman semua gak usah takut Sama yang hal-hal seperti itu Ketika percaya penuh Ya kita gak akan bisa Oke sekarang yang nomor dua Praktek okultisme sering juga mengarah pada ritual seks True or false? Silahkan bro dicaparkan Karena Gini Tuhan menciptakan seks ini sebenarnya kan indah Gitu kan Tapi iblis ini kan Sang penipu Dia sang penipu Dia sang penyesat Gitu Sehingga sebenarnya Dia itu pekerjaannya hanya menipu dan menyesatkan setiap kita Mencuri, membunuh, membunuh Mencuri Nah yang tadi itu Sehingga Sebenarnya Kenapa? Karena kita tahu seks itu indah Maka itu Okultisme Seringkali Itu Disangkut mautkan dengan seks Banyak kok Banyak Iya Waktu itu bro juga sempat lihat? Waktu itu saya gak ada sih Yang berhubungan dengan itu Oh gak ada Tapi pada prakteknya Terjadi seperti itu ya Tapi memang mungkin kita bisa lihat Bukan cuma okultisme yang kerap kali Sebagai Pintu masuk itu menghancurkan Yang itu manusia dengan Menghancurkan seks ini kan Yang benar Tetapi Kebanyakan kalau kita dengar Orang-orang yang kecanduan narkoba Ya Mereka juga akhirnya Berhubungan seks bebas juga Berarti ini Satu-satunya Istilahnya gini Goalnya adalah Menghancurkan Image Tuhan Melalui Penyelewangan seksual Dalam kehidupan seseorang ini kali ya Iya Karena Sek salah satu yang bisa Menghancurkan Kembali lagi yang tadi Saya bilang bahwa Semua itu Ada idol Berhala dalam hati kita Kenapa kamu melakukan itu Itu pertanyaan Sebenarnya Oke Materialisme adalah musuh terbesar Hamba-hamba Tuhan Masa kini True or false Ya silahkan bro Dijabarkan Gini Sebenarnya Dasarnya Kenapa mau melayani Tuhan itu Saya rasa Pasti itu Baik Itu bagus Tapi seiring berjalannya waktu Seringkali Apa Ministri yang sudah semakin besar Atau Itu banyak banget Membutuhkan biaya yang sangat besar Gitu Dan Ketika kita membutuhkan biaya yang sangat besar Otomatis Kadangkala Kita jadi Ini coba kita jujur Dari hati kita Ketika kita mengenakan Kotbah-kotbah Misalnya yang berhubungan dengan Keuangan Gimana kamu Supaya bisa diberkati Secara finansial Misalnya seperti itu Dan Sebenarnya Gimana caranya untuk bisa Narik duit ke dalam Pelayanan atau gerejanya itu lebih lagi Itu banyak Yang seperti itu Nah terjebak dalam materialisme adalah Sebenarnya Kita semua Even kita ini pendeta Kita juga Masih punya natur dosa Iya Gitu kan Jadi Itulah yang Kristus tebus Sebenarnya Dalam Hidup kita Mantap Kita belum sempurna Nanti sempurnanya kan Iya Gitu Jadi Seringkali memang kita terjebak Dalam hal itu Dalam pelayanan bro sendiri kan Juga Rupa-rupa pelayanan banyak ya Ada undivided band juga ya Undivided worship Ada undivided worship Dan juga undivided church juga ya Apa yang mereka Kalian lakukan disana Terutama yang worship Kalau undivided worship Ya kita Berpusat Lebih kepada Worship Pada Nyanyian ya Nyanyian buat Tuhan Worship Sekarang kita Banyak fokus juga Kepada Bagaimana kita Menyanyikan Dengan Lagu-lagu yang Gospel center Maksudnya Lagu-lagu yang Benar secara Injil Karena seringkali Gini loh Kita dalam menciptakan Lagu Kita kadang-kadang Ya Lupa Bahwa Oh doktrinnya ini Salah Misalnya Kita menyebut Ini contoh aja Misalnya banyak Kita menyebut Yesus ini Bapak Padahal Beda Yesus dengan Bapak Ini kan beda Ini contoh Banyak lagu Seperti itu Atau banyak lagu Yang seringkali Ini justru melihat Saya Saya Dan sayanya Fokusnya Pada diri sendiri Fokusnya Kepada diri sendiri Kepada Mengasihani diri sendiri Bukan Fokusnya Kepada Kristus Atau apa yang Dia sudah Oh iya Lagi Istilahnya Cuman curhat Gitu aja Atau mungkin Play victim Di hadapan Tuhan Gitu Ya Oke Sekarang kita masuk Pertanyaan keempat Kembali kepada True or false Nomor 4 Eksorsisme Sudah tidak Perlu dilakukan Lagi di masa Saat ini Eksorsisme itu Berarti Pengusiran setan Gitu Oh Saya ini Buat Untuk orang Yang Percaya Oke Silahkan Maksudnya Gimana Jadi Ya itu Ketika Saya kembali lagi Kepada satu Yohanes 4 Tadi Ayat 4 Bilang bahwa Kuasa yang ada Di dalam kita Ini lebih besar Jadi Jadi kalau orang Kristen Sudah lahir baru Gak mungkin Bisa kerasukan setan Gitu maksudnya Enggak Nah Seringkali kan ada Manifestasi Manifestasi Atau apa Itu Manifestasinya Seringkali adalah Manifestasi Emosi Menurut saya Emotional Emotional Misalnya Dia mengalami Hal yang buruk Di masa lalunya Di masa lalunya Kemudian Dia sebenarnya Hari ini Dia sudah Percaya Dia sudah Sudah lahir baru Sudah percaya Kemudian Waktu Dia mengalami Sesuatu Mungkin Dia lagi berdoa Terus Termanifestasi Misalnya Itu lebih Kepada Emosional Sebenarnya Emosional Dia Emosional Manifestation Yes Saya sih Apa ya Ketika kita sudah Percaya Sekali lagi Bahwa Ya Roh yang menguasai Kita adalah Dari Tuhan Dan itu Tidak bisa Campur aduk Istilahnya Tapi berarti Kalau Buat orang Yang belum Lahir baru Masih perlu Untuk Masih Bisa Harus dilayani Kalau kerasukan setan Tetap harus Diusir setannya Bisa Sampai dia menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan jurusan Pribadinya Oke Berikutnya ya Untuk True or false Berikutnya adalah Nomor 5 Depresi merupakan Salah satu penyebab Dari kita terjebak Dalam berhala Berhala masa kini True or false Silahkan Ya Kena Pertanyaannya gini Kita terjebak kan Pertanyaannya Kenapa kita depresi Tadi kan depresi Kenapa kita depresi Karena Jawabannya seringkali Kenapa kita depresi Depresi karena Ada sesuatu Dalam hidup kita Yang tidak memuaskan Diri kita Ada sesuatu Yang pengen kita tuju Yang kita mimpikan Mungkin Tapi itu tidak terjadi Dan tidak memuaskan Diri kita Kembali lagi Kenapa kok itu bisa terjadi Gitu loh Karena Kenapa kok itu Tidak terjadi Kenapa kok kamu Mau dipuaskan Dengan hal itu Karena Kembali lagi tadi Supaya saya bisa nyaman Supaya Mungkin bisa ada Kontrol Kembali lagi pada Berhala hati Berarti maksudnya Orang bisa depresi Karena mungkin Tidak mendapatkan Apa yang dia ekspektasikan Sehingga akhirnya Dia mencari Berhala-berhala Ya Dan segala sesuatu Yang kita nilai Lebih daripada Tuhan Itu adalah berhala Itu adalah berhala Oke good Ini pertanyaan bonus Pertanyaan bonus ya Nanti opsi Boleh dimasukkan Atau tidak ya Nomor 6 Silahkan True or false Jualan minyak Urapan di gereja Adalah praktek Okultisme Waduh Waduh Nggak usah lah Waduh Ini Mau dijawab ya Silahkan Kalau aku jawab True Jual semua aja Dijual Sekarang masa dijual Jual jubahnya Masa dijual Bendera Free Kalau bendera Sama kostum-kostum Kalau saya sih Lebih Bukan okultisme ya Lebih cari duit Karena Karena sebenarnya Mengatangkan keuntungan Karena sebenarnya Kristus cukup buat kita Amen Kristus cukup ya Kristus cukup kasih karunianya itu Sangat besar buat setiap kita Dan dia sudah melakukan semuanya Buat kita Dia nggak butuh hal-hal seperti itu Lagi dari kita Gitu loh Ketika kita worship Seringkali kan itu dipakai ketika kita Worship kan Iya betul Ketika kita worship itu sebenarnya apa sih yang kita cari Kita worship itu kan Dengan kesadaran yang penuh bahwa Dia sudah melakukan semuanya buat kita Dia sudah memberikan kasih karunianya kepada kita Jadi sehingga kita Waktu kita worship Itu hanya bentuk pengucapan syukur kita Jadi kita mengucap syukur atas apa yang Yesus sudah selesaikan Yes Apa yang Yesus sudah lakukan buat setiap kita Itu bentuk pengucapan syukur kita Gitu loh Jadi Pertanyaannya apakah Dia butuh penyembahan kita Enggak Ya penyembahan kita tidak menjadikan dia Tuhan Betul kan Karena dia sudah Tuhan sebelum kita sembahkan Iya Dia sebenarnya gak butuh penyembahan kita Gak butuh Kita yang butuh menyembah dia Semua makhluk sudah menyembah Tuhan Iya Maka itu ketika kita menyembah dia itu ya kita Karena kita mengucap syukur Iya Kita yang butuh sama Tuhan Penyembahan kita tidak menambah dia menjadi Tuhan yang semakin hebat Penyembahan kita tidak membuat Tuhan semakin cinta sama kita Betul Tidak menambah Tuhan sebagai saya Cintanya Tuhan kepada kita Karena dia sudah sayang Sudah cinta sama kita Gitu loh Kita bersyukur banget ya Kita mengucap syukur Karena kita sempurna di mata Tuhan ya Iya 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 kan Alah Bapak melihat kita ini melalui kacamatanya Yaitu Yesus Kristus Jadi kita kelihatan sempurna Karena atas apa yang Karena darah Yesus Bukan karena perbuatan kita Perbuatan kita gak ada yang sempurna Iya karena Karena Bapak melihat kita Kan di ayatnya di Yohanes 14 Yohanes 14 ayatnya ke 20 Jelas banget dibilang bahwa Aku Yesus ada di dalam Bapak Dan aku ada di dalam kamu Dan kamu Ada di dalam Bapak Di dalam aku Jadi Bapak melihat kita itu Sebenarnya Ketika Bapak melihat kita Dia melihat Kristus Bapak melihat kita Terima kasih telah menonton